Peristiwa hilangnya pendaki kembali terjadi. Kali ini Muhammad Agus, seorang mahasiswa berusia 24 tahun asal Cengkareng, Jakarta Barat. Dilaporkan hilang saat pendaki Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah tujuh hari hilang dan enam hari pencarian oleh tim SAR gabungan, Muhammad Agus ditemukan dalam kondisi MD pada selasa 15 Oktober 2024. Dan kali ini gue berhasil menghadirkan seorang yang ikut dalam operasi SAR tersebut dan salah satu orang yang menemukan keberadaan survivor. Dia setengah tengkurep kepala di atas kayak mau mendaki lagi menaik. Tapi di posisinya itu memang curam rumput, licin. Yang sehat saja, kemarin yang turun itu naik saja, harus dibantu dengan tali. Halo, Mbak Kami Tuo. Siap. Ini aku panggil Mbak Kami Tuo. Oke. Nah, Mbak Kami Tuo ini adalah salah satu orang yang menemukan survivor Muhammad Agus waktu di Gunung Wilis. Ini pencarian selama tujuh hari ya, Mbak? Itu dalam pencarian selama tujuh hari? Tujuh hari. Dan hari ketujuh ini ditemukan. Betul. Dan Mbak tersendiri yang menemukan survivor tersebut. Betul. Dengan beberapa petunjuk yang mungkin masih di luar logika kita nih, Mbak. Betul, betul, betul. Nah, ini cerita sangat menarik banget. Tapi sebelum kita membahas kisah satu ini, kita kirimkan doa terlebih dahulu untuk Almarhum Muhammad Agus. Semoga ditempatkan di surganya Allah Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Dan tidak ada lagi kasus-kasus yang serupa terjadi di gunung manapun. Dan terima kasih banget nih, Mbak Kami Tua sudah datang ke besok pagi. Jauh banget nih dari kaki Gunung Wilis langsung. Dan menceritakan kisah kali ini. Semoga teman-teman semua bisa menyimaknya sebaik mungkin. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita itu di besokpagi.tv. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen jadinya narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin nomor di bawah sini. Mungkin kita usah berapa waktu lagi, kita langsung aja masuk ke segmen Pendaki Naror. Timur. Kalau saya itu, memang saya salah satu perangkat desa. Seorang kepala dusun di desa Kalipang. Terus juga saya punya anak tiga. Saya kegiatan hampir 24 jam itu relawan. Tugas relawan itu adalah mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum bisa dilakukan pemerintah. Itu ada tugasnya relawan. Artinya begini. Seperti orang hilang. Jadi tugas kita relawan mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan pemerintah. Kalau pemerintah sudah ada basar namanya basarnas. Ada BBBD, itu kan pemerintahan. Kita relawan. Jadi pemerintah belum bisa mencari, belum bisa menemukan. Tapi saya relawan membantu, mengisi celah ruangnya untuk membantu menemukan. Ketika sudah kita menemukan, berarti bukan tugas kita lagi. Sudah tugasnya pemerintah. Terus sekarang saya sendiri menjadi relawan. Mungkin dikediri tidak asing lagi saya itu, siapa saya itu bagaimana itu, dikediri tidak asing lagi. Terus, prinsip saya menjadi relawan, ada dukungan yang terhebat itu adalah keluarga. Saya punya niat mau membelah bumi, membelah langit. Merelakan jiwa dan raga saya. Tapi ketika keluarga saya tidak memberikan dukungan sepot. Misalnya saya mau pergi membantu orang. Ketika istri saya, anak saya, bilang, gak usah pergi, diam saja di rumah. Itu orang lain gak usah dibantu. Saya mau berangkat pun pasti bingung. Dan mungkin ketika memaksakan berangkat pun mungkin juga tidak akan nyaman. Tapi ketika si keluarga saya, anak dan istri saya mendukung. Ya Pak, hati-hati kalau berangkat, hati-hati. Mungkin nanti kalau pulang ya jangan malam-malam. Kalau sudah ya cepat pulang. Nah itu suatu dukungan bagi saya. Ketika saya berangkat pun sudah ada rido, ada restu dari keluarga. Mungkin tidak akan menjadi beban saya untuk membantu. Saya mau niat bagaimanapun ketika istri tidak mendukung, anak tidak mendukung, saya pun akan membantu, mesti nanggung. Terbeban pikiran, bah, istri saya tidak mendukung, anak saya sudah melarang. Pikiran gak enak. Tapi ketika, yang paling istimewa bukan saya sebenarnya. Itu adalah keluarga saya yang paling istimewa itu. Laporan hilangnya Mas Agus di puncak pendakian Wilis itu, itu saya berawal dapat informasi dari grup. Kebetulan grup Forum Perengaran Suko Bencana itu kan banyak sekali. Ada yang menyampaikan bahwa ada pendaki yang hilang di Puncak Wilis. Di situ, informasi disampaikan kalau hari Rabu sore itu. Dan informasi sudah disisir sama keluarga setempat, relawan, dan juga Bapak Bintang Bukat Timas menelusri di jalur pendakian itu, namun tidak diketemukan. Terus, saya di hari itu mendengar kabar itu sudah malam, terus, saya menyampaikan ke teman-teman dari semua grup itu, saya sampaikan bahwa berita ini, teman-teman banyak yang sibuk, mungkin juga kurang respon, juga wilayahnya pun juga danganjuk, saya sendiri dikediri. Memang saya seringkali ikut survival membantu pencarian-pencarian orang hilang itu juga seringkali. Terus, saya juga dari pertama, kedua, ketiga sampai hari terakhir pencarian itu, yang dilaporkan bahasa ras itu, hari terakhir yang ketujuh, makanya saya sepakat untuk ikut bantuan secara pencarian orang hilang di pencak wilis. Saya selis di grup LPB YNO, saya sampaikan ke ketua pimpinan cabang LPB YNO untuk ikut sar, dan lalu saya share dengan grup, itu siapa yang ikut membantu, itu ternyata banyak yang sibuk, yang siap berangkat, dua orang termasuk saya dan Kang Ramlan. Kang Ramlan itu kan sebagai tim dari Tantular, tim Rangtaun Tantulan, tapi juga basic-nya rescue di laut, di air, dan di darat itu sudah punya basic dan punya pengalaman yang luar biasa. akhirnya berangkat berdua, kita melusuri lewat Kediri, karena saya tidak lapor di posko pendakian, posko pencarian orang hilang itu saya lewatnya karena saya lewat Kediri, lewat jalur air terjun keleangan, menelusuri, mungkin siapa tahu, nanti bisa kita ketemukan. Saya berangkat jam 9 pagi, karena paginya juga masih sibuk, tapi saya harus berusaha, harus ikut membantu, namun sebelum berangkat, saya juga minta izin dari tokoh-tokoh ulama yang biasa itu ya kita katakan yang tahu kondisi alam, misalkan tahu apa ya, unsur positif dan negatifnya di wilis itu bagaimana, kalau mungkin saya berangkat nanti di titik mana kira-kira yang perlu saya telusuri, itu dia yang memberikan petunjuk. yang penting saya punya tim, di hari itu jam 9 saya berangkat, menelusuri lewat gediri, naik, sambil nyantai, bawa motor trail berdua. terjebak jalan buntu oleh lor during leangan terjebak jalan buntu tidak bisa dilalui saya menyampe di dekatnya posko skar taji kurang lebih 300 meter saya istirahat disitu karena sebelum saya berangkat saya juga koordinasi dengan namanya Mbah Sarip warga Nganjuk warga lokal Nganjuk disitu warga Mbah Julan yang di posnya pendahkan itu saya tanya-tanya kronologinya orang itu kok saya bisa hilang itu ceritanya bagaimana infonya yang disampaikan itu adalah setelah pendakian dia turun bersama tiga temannya terus Mas Agusnya itu pamit duluan mau buang air besar BAB setelah jarak sekitaran 70 meter jalan pandang itu Mas Agus itu tidak kelihatan lalu temannya turun di poskar taji mencari tidak ada terus akhirnya dia mungkin Mas Agus sudah turun duluan temannya langsung juga mengikuti di jalur itu di beberapa pos itu dilihat sudah tidak menemukan Mas Agus sampai di posko registrasi pendagian itu setelah nyampe di sana teman-temannya menyampaikan melaporkan ke pos registrasi temannya hilang di puncak wilis akhirnya di posko pendagian registrasi itu disisir dibantu bersama relawan dan perangkat desa dan tim gabungan seperti Perhutani juga Babinsa Babikantikmas di Sambajulan menyisir sampai lokasi juga tidak diketemukan akhirnya kembali dan informasinya langsung melaporkan ke BBBD di BBD yang memutuskan BBD itu melaporkan bahwa kesar itu yang punya kewenangan adalah BBD akhirnya BBD minta bantuan kesar melaporkan bahwa kejadian itu akhirnya tim sar itu hari esoknya datang untuk melakukan pencarian nah kita di hari kedua ketiga dan sampai ketujuh ini saya sebenarnya pengen sekali pengen membantu cuman karena juga jauh terus banyak kegiatan sendiri yang tidak bisa ditinggalkan teman-teman pun juga demikian saya dengan terpaksa di hari ketujuh itu saya nekat dengan teman saya itu membantu menyisir saya itu memang tidak lewat pos registrasi cuman saya izin melalui pimpinan saya di PCL PBNO Abah Rosit dia memberikan izin kita berangkat dengan mandiri tidak tidak banyak personel dua orang yang mohon doa dan dukungan dan juga petunjuk-petunjuk dari teman-teman yang mempunyai keahlian dalam bidang apa ya dalam bidang SAR itu jadi setelah kita mempelajari pengalaman orang SAR itu misalkan kalau orang BAB aturannya yang boleh di mana yang tidak boleh di mana kita kolaborasikan terus juga petunjuk-petunjuk dari pimpinan saya terkait dengan mencarinya area sekitar itu coba cari area sekitar itu dan telah saya istirahat disitu di area yang ditentukan juga dari hasil asesmen saya dengan Mbak Surib cerita dan Mbak Surib tadi saya gabungkan juga mempelajari tentang aturan-aturan dari pendaki saya kolaborasikan kalau mungkin dicari di area sana karena dia izinnya BAB kayaknya tidak mungkin saya sambil duduk di kayaknya di sekitar sini itu sedangkan teman saya cekat Pak Ramland terus saya mikir kalau mencari di sana kayaknya tidak mungkin kalau pamit dengan temannya BAB jaraknya pun tidak mungkin jauh kok tempatnya kira-kira sekitaran sini disitulah saya mencium bau bau yang bau bangke terutama bau bangke itu yang menyengat sekali saya curiga kok bau bangke teman saya juga mencium saya mencari karena mau bau bangke ya iya tapi jangan disampaikan dulu kita kita tunggu dulu jangan terburu-buru disampaikan ke poskos kerasi akhirnya saya tunggu ada bau lagi karena jedanya lama bau itu mengikuti arah angin jadi karena tidak menetap ketika pas angin dari arah bangke itu menuju kita baru kita mencium itu jedanya juga lama sekali ada 1.4 jam lebih baru muncul lagi cuman kita belum berani memastikan bahwa itu ada bangke apa kita tidak tahu karena di di hutan yang tidak kelihatan akhirnya saya dengan teman saya gini kajak kalau kita koordinasi laporkan ke posko skartaji disitu ada basar mas ada bibid dan teman relawan yang lain kita sampaikan saja disana pesan dari teman saya gini aja bahwa tapi jangan sampai menyampaikan bahwa itu bangke yang kita cari kita menyampaikan bahu saja oke siap akhirnya kita sepakat ke posko menyampaikan ke basarnas dan tim-tim yang ada disana saya sampaikan bahwa saya berada di titik itu mencium bahu bahu bangke entah itu bangke apa ya kira-kira apakah binatang atau yang kita juga gak tahu tim basarnas menyampaikan kalau disitu bangkenya kayak gak mungkin pak bahkan tempat itu sudah disisir berkali-kali sama tim sar teman-teman relawan dan basarnas sudah berkali-kali disisir tidak ada disitu tapi saya disitu bahu bahu bangke itu baunya beratul dari mana kita gak tahu karena baunya masih jarang-jarang menyengat keputulan pas ada angin baru kita bisa mencium yang akan disitu ketika sambil laporan basarnas pun mohon maaf ini jujur tidak merespon tidak ada yang turun saya ngobrol yang sebelahnya itu juga ada teman dari Wanandri Wanandri itu komunitas relawan juga saya sampaikan bahwa disitu mencurigakan ada bahu bangke terus ada temannya juga banyak sebenarnya tapi saya sampaikan dia juga penasaran terus ada berempat yang ikut turun akhirnya saya pamit izin turun gunung ke basarnas tapi sambil pulang berhenti di tempat yang saya sampaikan tadi teman dari empat teman Wanandri tadi saya sampaikan disini saya tadi mencium bahu bangke mulai disitulah teman Wanandri juga menunggu hampir hampir setengah jam itu tidak ada bahu yang muncul tidak ada bahu yang muncul dia juga penasaran dikira saya lalain nanti kalau dikira saya mengada ada atau bohong akhirnya saya kok gak mampun ya gak mencium baunya tidak muncul lagi akhirnya saya dengan teman saya itu yang namanya Ramlan gini aja bahwa kini sudah hampir jam setengah empat kita turun aja kita gak bawa bekal senter gak bawa peralatan daripada nanti kita nanti turun gelap nanti kita kebingungan oke kita turun aja sepakat saya waktu itu menengok di bawah itu kok penasaran ya saya masih penasaran turun satu petak atau satu mungkin gak lama gak jauh lah turun saya terperosok di rumput-rumput itu ternyata itu jurang kelihatannya tanah tanah yang rata kelihatannya ketika saya injek itu ternyata langsung jurang terus terperosok ada sekitaran 5 meter terus saya naik lagi nah gak lama saya naik itu mencium bau bau lagi yang menyengat itu tadi akhirnya wah bau kan rama juga menyalakan mencium teman-teman wanandri itu juga mencium akhirnya rame bener pak bau bangkai bau bangkai akhirnya sepakatlah kita bersama-sama itu bersama menyampaikan sekarang waktu ini sudah jam setengah tepat hampir hampir gelap ini bagaimana untuk pendapat kita semua ayo kita kesimpulkan kita sisir apa tidak kalau kita sisir mumpung masih waktu masih terang belum gelap ayo kita segera sisir teman saya yang bawa bekal peralatan tali itu terus pak eddy juga eddy trabas itu membuat tali akhirnya diikatkan sepakat turun teman dari wanandri naik lagi ke posko yang satunya ngambil tali untuk juga ikut penurunan ditelusuri akhirnya tali itu panjangnya 100 meter mungkin ditalikan di pohon sekitar 1,5 meter atau 2 meter terakhir itu tak tepat 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 setidak tahan tular ambil isi lanjutkan jangan sampai berhenti akhirnya sepakat teman-teman bergabung ditemukanlah Mas Agus itu dari situ dengan disitu nah akhirnya kalau sudah benar itu almarhum Mas Agus tidak usah di apa-apakan kita laporkan ke Basarnas saja jadi berada di posisi tetap cuman kita sudah memastikan bahwa itu adalah dan kita sampaikan ke Basarnas datang membawa kantong dan memastikan bahwa itu korban yang dicari akhirnya setelah kita bantu pengangkatan sampai di jalur jalur pendakian di jalur yang bisa aman kita tarik naik ke atas juga memang agak butuh waktu yang lama karena nyantrol-nyantrol jurang itu juga rumputnya tebel sampai di atas ala barulah merasa nyaman sudah bisa dibawa apa turun terus dari Basarnas ini menyampaikan informasi ke teman-temannya untuk apa berkemas peralatan dan untuk siap membawa turun saya izin duluan turun duluan bersama teman saya saya Karamlan ada teman-teman lagi Pak Eddi di Trabas itu juga sama Mbah Mbah Sarif karena Mbah Sarif sudah orangnya sudah tua terus Pak nanti turun kalau aku minta gunceng sampean lho ya minta gunceng sampean juga jauh saya bawa sepeda motor ya di di jalur tengah-tengah pendakian itu bawa sepeda motor akhirnya padahal saya mau pulang lewat kediri karena ditumpangi sama Mbah Sarif akhirnya saya turun di posko registrasi posko penjara orang-orang di bajulan itu misi hari kita Alhamdulillah selesai sudah ditemukan jangan diragukan lagi tahan tular nyampe sana saya menyampaikan bahwa Alhamdulillah Mas Agus sudah ditemukan Pak sama dari mana Pak saya dari LPBI NO Kabupaten Kediri saya juga menyampaikan terus tadi Bapak ikut pencarian ya loh kok pencarian itu justru saya yang menemukan Mas Agus saya sampaikan seperti itu saya menemukan Mas Agus saya tadi Oh gitu Pak ya terima kasih Pak ya terima kasih nah juga ada dari banyak media dan yang bertanya-tanya teman saya bahwa ayo mudah itu kakak dipertanyakan orang banyak nanti awd gak mulih-mulih nanti oke kita pulang aja langsung saya cabut pulang itu lewat Mbah Julan lanjut ke diri itu oke nih Mbah di proses pencarian ini kan memang memakan waktu sampai enam hari ya dia dan ini kan ketika Mbah terjun langsung melakukan proses pencarian tersebut ada menggunakan meditasi salah satu tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk menentukan titik dimana survivor itu ketemu ya ya Nah ini kalau boleh tahu ada unsur magis tidak dalam pencarian tersebut yang disampaikan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat ah menurut informasi yang disampaikan dari tokoh-tokoh masyarakat itu dari juga teman-teman pendakian ya kita boleh percaya dan boleh tidak lah artinya tapi kalau saya tuh meyakini bahwa itu ada artinya alam gaib itu saya yakin kalau saya seorang Islam saya yakin dan ada terus memang jujur jujur itu pribadi saya ya adab-adab artinya itu sopan santun bahwa dimanapun itu ada salah satu namanya penghuni entah itu makhluk halus ataupun manusia itu pasti ada penghuninya menurut saya kan gini ketika saya datang di tempat yang baru saya sendiri datang dengan mengucap salam mengucap permisi disitu entah siapa itu kita juga belum tahu yang penting kita datang ke areanya orang-ulanya orang kita kita permisi dengan baik dan salam dengan baik dan mungkin kita membawa hadiah buat beliau nya salah satunya kalau orang-ulanya kita doa kita kirim fatihkah terus juga menurut saya itu kan kalau kita datang ke tempat orang dengan permisi dengan baik salam dengan baik dan kita membawakan oleh-oleh mungkin yang yang kita tamui yang punya tuan rumah itu mungkin dia akan merasa senang merasa apa ya eh lega tapi ketika kita datang tidak permisi tidak salam dia mungkin juga akan kecewa nah disitulah saya datang dengan baik saya kirim hadiah saya kirim doa sebisanya mungkin di pos kartaji itu saya sendiri tidak musrik dan tidak kabur saya tetap mohon petunjuk kepada Allah mungkin dari yang menghuni disitu kita juga tahu setelah kita kasih hadiah saya mohon doanya mungkin saja dia tahu mungkin saja dia menyembunyikan dibutuhkan saya mohon untuk memberi petunjuk dimanakah Mas Agus yang kita cari kita kasihan keluarganya kasihan teman-teman yang sudah lama mencari disitu mohon untuk diberi petunjuk untuk segera diketemukan ya itu virasat itu akhirnya saya kolaboris dengan yang disampaikan tokoh-tokoh masyarakat itu dan tokohnya dari LPBNO disitu juga ada supranaturalnya yang kalau mencari nanti cari di area sekitaran sini kayaknya kayak mendekati dengan kesimpulan-kesimpulan hasil asesmen adab orang pendaki yang disampaikan supranatural normal terus kronologi sakit kasih kesimpulan disitu dan ditambah lagi bau-bau yang yang menyangka itu tadi akhirnya menjadi ya sebuah keputusan bahwa saya meyakini ini adalah petunjuk disitu akhirnya bahkan saya hampir-hampir aja putus asam kita mau turun dan terperosok dan naik lagi mungkin kalau nggak terprosok mungkin saya sudah bablas turun akhirnya saya terprosok disitu bisa naik lagi barulah mencium itu barulah kita sepakati nah turun mungkin baru belum ada 20 menit belum ada itu temen saya sudah teriak-teriak bahwa ditemukan titik nolnya Mas Agus itu sempat terperosok ini terprosoknya ini kalau boleh tahu atau perkiraan Mbah nih berapa meter yang dari dalamannya Mbah waktu terperosok itu ya semuanya setara lima meter itu kan kelihatannya dekat di jalan pendakian kelihatan tanah tapi ternyata tanah itu numpang di rumput-rumput rumput ilalang itu itu memang kondisinya memang tidak ada tanaman tegaan sama sekali hanya adanya rumput yang padang cuma rumputnya tebal mungkin tertutup tanah sedikit tipis eh saya kira itu kuat diinjek ternyata itu ternyata rumpun rumpun suket itu akhirnya habis tidak menutup kemungkinan kalau survivor ini terprosok ke jurang melewati area situ saya meyakini jelas lewat situ kemungkinan dia mau yang siapkan tadi mau BAB dia keluar jalur sedikit dimana saya tadi terprosok tadi yang kelihatannya akan tanah tapi ketika saya injak ternyata mak judul ambles dan mungkin dia juga sama seperti itu disitu kan pas mungkin terprosok dia nggak sadar sampai ke bawah itu menurut-menurut asesmen saya tidak terprosok mungkin dia masih sedikit sadar menurut saya loh dari masak-masak itu dia kayaknya melihat posisinya kayak mau mau kembali naik kayaknya cuman untuk melihat kondisinya kayak enggak memungkinkan karena apa ya kondisi tubuhnya mungkin yang sudah lemas sakit terus ditambah hari-hari itu cuaca panas mungkin mungkin bekalnya sudah habis mungkin mau teriak terus temennya sudah enggak ada enggak ada yang membantu mungkin dia kelelahan disitu karena cuaca sangat panas sekali mungkin bekal mereka sudah habis teriak di area yang mendengar mungkin disitu kondisi suri-fari ini terakhir dilihat seperti apa tuh pas ditemukan dia setengah tengkup kepala di atas kayak mau mau mendaki lagi menaik gitu tapi di posisinya itu memang memang curang rumput licin nah itu yang sehat saja kemarin yang turun itu naik aja harus dibantu dengan tali ya itu memang harus pakai peralatan safety ya jadi kondisi survivor ini mau ditemukan dalam kondisi tengkurap tengkurap kayak mau naik tangannya juga di atas penghasilnya sudah maaf membusuk kalau dia karena mohon maaf saya tidak berani menyentuh tidak berani melihat kondisi apa tubuhnya pakaian masih lengkap masih melekat di tubuhnya semuanya dia tengkurap dan sudah baunya sudah menyengat kalau lihat kepalanya itu sudah sudah hitam sudah muka berarti sudah lebih dari tiga hari dia menurut saya sudah lebih tiga hari berarti sebelum di hari ketujuh dia sebenarnya kelihatannya masih masih hidup menurut saya itu nggak langsung masih bertahan hidup dulu ya masih bertahan hidup dulu kayaknya kalau meninggalnya kayaknya belum lama juga mungkin sekitaran tiga tiga hari lah tiga hari sampai empat hari kalau tujuh hari mungkin dia sudah sudah habis tapi badannya masih utuh terus sudah menghitam mulai mencairin gitu nah proses pengangkatan survivor ini sampai ke jalan pendagian dan sampai ke pos registrasi itu berapa lama tuh Mbak kalau kita mengangkatnya dari jurang orang kalau ke jalur pendagian itu juga memakan waktu lebih dari 15 menit lebih ya mohon maaf karena juga orang banyak kan secara tidak langsung otomatis orangnya mau di tergesa-gesa dan cepet dan terkondur seperti itu kurang lebih setel 15 menit nyampe di jalur pendagian jalur yang aman terus sudah di kantong jenazah itu di bawah mau diangkat turun saya turun duluan terus saya perkirakan itu itu nanti nyampe di posko registrasi dimana ambulan itu menunggu saya mikir kurang lebih ada empat jam jalan jenazah kaki itu 4 jam perkiraan saya tapi ternyata jam lima sampai jam setengah delapan sudah sudah nyampe berarti membawa mungkin juga sambil lari mungkin begitu saya turun bawa sepeda itu banyak warga setempat itu yang menggunakan sepeda motor naik mungkin mau bantu mengangkat atau mungkin kasih sih penerangan itu banyak simpangan di jalur ini jadi warga turut ikut adil dalam proses percayaan itu banyak sekali banyak sekali gempar dong heboh ya rame bener-bener nanti bicara tentang Gunung Lilis yang bayar Gunung Lilis kan memang secara historisnya secara cerita yang berada di Gunung di sini kan kental sekali sama mistik tersediri bahkan banyak peninggalan petilasan-petilasan di gunung yang tersebut itu benar ngasih kalau saya untuk detailnya saya kurang paham cuman banyak cerita yang saya dapat itu memang itu kronologi itu bekas kerajaan Majapahit diwilis itu termasuk salah satunya bukti-bukti yang itu ada namanya tempat disebut kadipaten panjer itu dulu dulu itu informasinya kadipaten juga ada namanya Pasar Tamba Indang pasar itu juga dulunya orang-orang tua dulu itu memang pasar dulunya pasar di gunung itu namanya Pasar Tamba Indang Hai terus ada Hai eh apa ya sendang belis tersebut air terjun layangan terjaga ada di poskos Kartaji itu ada apa ya bekas-bekas peninggal seperti arca-arca juga ada situs itu masih masih banyak jadi kayak memang pernah dihuni itu disitu Iya dan itu itu ada ada masih masih ada namanya kamar kaputren seperti juga masih ada kamar kaputren tuh di gunung cuman modelnya seperti kayak ruangan seperti itu dulu kayaknya kamarnya Putri Skartaji itu gimana kita juga enggak tahu disitu namanya kamar kaputren terus juga ada namanya puncak Gunung Umbangambing Gunung Umbangambing itu di puncaknya itu itu sangat tipis jadi orang lewat situ harus harus merangkak itu mungkin tidak dituju perjalanan ada sekitaran 40 meter katanya itu tapi dilihat dari puncak dimana titik jalur Mas Agus ditemukan itu kelihatan itu gunungnya kayak apa ya lincip jadi ketika dia melewati situ harus merangkak disini jurang mungkin kalau terjatuh ke sini sudah nggak bisa dilihat lagi ke sini juga bisa dilihat lagi namanya puncak-puncak Umbangambing itu juga ada terus juga gunung lung-lungan juga ada gunung gunung-lungan itu apa ya konon cerita itu gunung itu sejarahnya siapa tuh yang satu membawa suruh yang satunya membawa gambir ceritanya seperti itu di nama gunung-lungan itu ini mau mengasihkan gambirnya ini mau mengasihkan suruh orang dulu kan nginang itu loh nah ceritanya disitu juga ada disitu dan disitu setiap tahun saya tanya-tanya Mbah Sarif itu sudah adat setiap tahun itu ada acara adat di disitu di di hutan itu jadi tanya siapa saja Mbah yang datang banyak Pak orang jauh-jauh datang ke situ jalan kaki kalau nggak jalan kaki naik apa mau jalannya nggak bisa ditemukan kendaraan sama juga pernah Mbah Sarif saya setiap tahun berjalan kaki di puncak sana-sana bermalam di sana ada acara adat acaranya kayak ya adat-adatnya kita di disitu diulung-ulungan oke nah ini kita balik lagi tentang survivor Muhammad Agus ini nih Mbah keluarga atau teman saat Agus hilang proses selama tujuh hari kurang lebihnya lah ya itu keluarga pas hari pertama sampai ke hari ketujuh itu ada nggak di lokasi atau teman yang ikut pendakian sama Muhammad Agus ini ada nggak di lokasi atau ikut pencarian juga saya juga menanyakan terkait dengan itu ke teman-teman untuk temennya untuk keluarganya apakah ada di kalau temennya tetap menunggu di posko registrasi bersama keluarganya disitu jadi dia sampai di ketemukan kayaknya belum pulang juga menunggu disitu cuma dia tidak naik ke atas di poskonya nah ini masih menjadi tanda tanya tentang keterangan dari tim sarap di posko tersebut ketika Mbah melapor ada mencium bau yang menyengat dan dia sudah menyisir area tersebut ini kalau boleh tahu menyisir area tersebut itu sudah berapa kali tadi teman-teman keterangan dari tim tersebut saya menyampaikan ke posko skar taji ketabuk kepada Basarnak itu saya sampaikan bahwa di titik itu itu ada mencium bau bau bangga dia menyampaikan itu sudah disitu beberapa kali enggak tahu berapa kalinya enggak tahu lebih dari satu kali mungkin lebih sudah sudah beberapa kali disini tidak ada Pak disitu enggak ada sudah disitu beberapa kali kok tapi saya mencium bau disitu dia kan kayak apa ya kayak enggak yakin apa yang sampaikan karena dia meyakini bahwa disitu sudah dicari sudah disitu beberapa kali enggak ketemukan cuman ya beda beda orang beda pemikiran kalau saya sudah meyakini mungkin saja waktu penyisiran karena rumput yang tebal dia tidak melihat mungkin disampingnya pun juga mungkin bisa karena belum membau mungkin dia enggak melihat mungkin saja apa yang dikaitkan dengan mitos mungkin masih disembunyikan atau yang lain kita juga enggak tahu kebetulan pas hari itu juga pas kebetulan mungkin dilepas apa mungkin ya juga saya sendiri berpikir atas permohonan saya sendiri di waktu di pencet sekatasi itu memohon dan izin mungkin juga direstui diijabai sama Allah kita juga enggak tahu dan gitu loh jadi hal-hal itu yang karena banyak persepsi ini kalau kita menyampaikan itu orang yang enggak paham jelas kok enak makhluk gaib menyembunyikan manusia kalau kita tahu yang enggak paham kan seperti itu tapi bagi saya sebagai manusia yang beriman ya tetap mempercaya hal-hal goib seperti itu Halo Sob sebelum lanjut ke video gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horror kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita yaitu dengan kualcah besapagi.adv atau ke email besapagi ch at gmail.com tunggu apalagi langsung aja kirim cerita kalian segera Mbak Kamit Wah ada pertanyaan silahkan Oke nah menurut Mbak Kamit masuk akal enggak sih Mbak dekan di sekartaji itu setelah pencarian 6 hari itu semua sudah disisir ya Mbak ternyataan hilang si suvifor ini hilang ini ada sangkut pautnya enggak sih Mbak dengan faktor X kalau menurut pribadi saya ini enggak masuk akal kenapa enggak masuk akal harusnya jika di area sekartaji itu sudah disisir selama enam hari enam hari harusnya ketemu dan baunya itu tercium ah menurut saya sekali lagi tadi saya sampaikan terkait dengan eh mitos atau fakta lagi kembali lagi orang kalau secara logika menyampaikan dengan mitos mungkin ada unsur eh X atau makhluk lain yang eh ikut serta kasal logika ya enggak mungkin tapi kalau dipikir eh nalar kita kita berpikir secara naluri naluri kita nih sebagai kita tetap yakin bahwa eh areas itu sekali lagi saya sampaikan tadi memang wilis itu sudah di sampaikan oleh beberapa orang bahwa wilis itu sakral satu sakral yang kedua mistis terus dan saya yakin bahwa setiap tempat itu ada istilah orang Jawa namanya yang yang bau reksa artinya ada penghuninya penghuninya itu entah makhluk astral atau yang lain itu pasti ada terus di sisi luar itu juga areas itu namanya hutan juga pasti di secara logika ada yang memiliki seperti berhutani itu ke manusia tapi di alam bawah sadar kita di luar nala kita jelas pasti saya yakin ada karena tidak untuk kemungkinan tempat-tempat seperti itu sekali lagi sampaikan ketika kita datang secara tidak hormat mungkin dia juga akan merasa terganggu merasa tidak nyaman tapi ketika saya datang dengan baik menyampaikan dengan baik salam dan permisi dengan baik dan kita membawa hadiah membuat dia mungkin senang merasa diberi apa ya oleh-oleh atau hadiah dia akan bersahabat dengan kita apa yang kita butuhkan Insyaallah juga akan diberikan nah seperti mohon maaf ini boleh juga yang secara logika orang mengambil misalkan seperti benda-benda apa ya benda keramat seperti keris seperti bahan apa kayak akek kalau saya melihat kasat mata keris itu padahal di area itu sudah tempatnya orang lewat setiap hari aktivitas orang banyak disitu keris itu tidak ada tapi ketika dia datang ada orang yang mau mengambil dengan menggunakan apa ya menurut kepercayaan mereka menggunakan sesaji atau dupa kita ya enggak tahu dan mereka kok dia muncul tiba-tiba ada hal seperti itu mungkin karena dia datang dengan baik salam dengan baik memberikan apa yang disukai disitu sehingga muncullah itu yang diminta itu diberikan seperti hal seperti itu ini juga perlu perlu kita kaitkan jadi seperti Mas Agus sendiri boleh percaya boleh tidak bahwa itu di disembunyikan oleh yang berpenghuni disitu ya silahkan kalau nggak percaya tapi ternyata sudah disisir sama Basarna sudah beberapa kali tidak diketemukan tapi ketika mohon maafin bukan karena saya atau bukan karena yang lain yus kebetulan sajalah Allah waktu itu memberikan yang terbaik ternyata setelah saya menyampaikan menyampaikan doa menyampaikan permisi menyampaikan salam dan minta ridonya mungkin ketika dia membawa tapi membawa atau tidak menyembuhkan tidak kita nggak tahu yang penting kita kita mengucap memohon kepada Allah terus mungkin untuk diberikan petunjuknya mungkin yang membawa itu mungkin juga kita nggak tahu diberi perintah oleh Allah untuk memperlihatkan biar segera ketemu kita juga nggak tahu nyatanya kita bisa menemukan itu itulah hal-hal yang mungkin sulit diterima dengan betul memang itu perlu-perlu mempelajari kalau orang awam nggak mungkin masa makhluk gak menyebabkan manusia nggak mungkin itu silahkan itu hak-hak mereka tapi masalah hal dunia lain dunia saya meyakini tapi bahwa itu ada gitu nah tanggapan BPP BPD dan saat setelah tahu Bagaimana bahkan bagian situ sudah disisir semua eh waktu saya melaporkan itu ya saya memang setelah mau mencium bau aroma itu tadi saya datang ke poskos sampaikan ke poskos kartasi itu disitu ada BPD ada juga Basarnas saya sampaikan tadi kan bahwa saya mencem bau bau bangkai disitu dia kayaknya yang responnya bukan enggak positif bahkan dia juga mohon maaf saya turun pun dia nggak datang hanya dari wanandri empat orang itu yang datang bersama saya turun itu karena dia saya sampaikan dia juga barusan disisir nggak ada kok menyisir ke jurang itu lagi kan seperti itu tapi makanya perlu-perlu keyakinan bahwa disitu dan dibuktikan lagi bahwa bau itu yang membuat apa ya meyakinkan kita dan mana tadi ketunjuknya itu mungkin kalau nggak ada bau nggak mungkin kita masuk ke situ karena bahwa Basarnas dan BPD sendiri sudah menyampaikan itu sudah disisir gitu loh oke ada lagi nih setelah ketemu nih Mbak si supipor ini perbakalan apa yang kita bawa Pak dari Suriver kalau dari Suriver itu yang dibawa kita enggak tahu enggak jelas tapi peralatan dia masih dibawanya masih dilengkap cuman kita enggak enggak melihat isinya semuanya di titik nol itu langsung dimasukkan dalam kantor langsung dibawa dan enggak dibuka hanya di di atas kalau enggak salah dibuka sedikit hanya ke mukanya saja juga sih langsung dikembalikan lagi sudah Oke nih Mbak kami tuh dalam kisah kali ini atau pengalaman tentang Muhammad Agus yang sudah ditemukan selama tujuh hari pencarian punya pesan-pesan nggak buat pendaki-pendaki sekarang ini terutama yang memendaki Gunung Wilis karena Mbah tersendiri adalah orang asli kaki Gunung Wilis tersebut punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang memendaki Gunung Wilis itu baiknya seperti apa dan yang nggak boleh dilakukan itu seperti apa silahkan Mbah Oke terima kasih kalau saya sekali lagi pesan dari saya saya juga pecinta alam juga plus tari hutan Wilis sendiri ketika ada permasan di Wilis saya juga harus turun tangan juga eh mari kita jaga alam ketika kita bersahabat dengan alam alam pun juga akan bersahabat dengan kita yang pertama itu yang kedua kita ketika mendatangi tempat yang baru kita sebagai manusia tidak tidak boleh namanya takabur kita tetap harus menjaga adab mungkin kalau mau mendaki diregistrasi itu kita harus mengikuti aran dari posko apa yang boleh kita lakukan dan yang dapat kita lakukan dan untuk kita kita pribadi sendiri ketika kita datang tetap salam dan juga permisi ke mungkin izin untuk melakukan pendakian mungkin jika ada salah dan mungkin dia sendiri juga yang kita tidak tahu seperti apa ya kita pikir secara kasat mata ini dia akan juga menyadarinya dan kita nanti setelah pendakian pulang pun dengan kondisi selamat dan aman mungkin yang kita tujuh pun juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita jadi balik lagi ke ini ya adab lah ya adab ya oke mungkin dalam kisah kali ini bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua dan untuk keluarga almarhum Muhammad Agus semoga diberikan kesabaran amin dan tidak ada lagi tuh kasus-kasus kedepannya yang serupa seperti ini jadi semoga para pendaki yang ingin mendaki gunung lebih diperhatikan lagi tentang safety pendakinya dan mendakilah bersama orang jangan sampai sendiri nggak ada pesan-pesan lebih lanjut dari gua kurang lebih langsung terus video-video berikutnya dari besok pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih.